Itu baru Marsya, belum Sinchan. Sinchan Marsya nikah di Bogor, gue pindah ke Kelapa Gading. Macet-macet deh. Mending gue gak mau tetangga nama dua anak ini. Bukan cuma pelajaran. Sekarang generasi muda Indonesia kehabisan, khususnya anak-anak kecil. Kehabisan tontonan yang mendidik. Jujur, jujur, saman Mongol dulu. Hari Minggu ada album Minggu Kita. Sebelumnya ada film Si Unyil. Di mana Pak Oganodong ada Pak Raden yang memberi nasehat. Berarti ada didikan moralnya, konklusinya dia melakukan sesuatu yang jahat. Ada yang ngasih petua, gak boleh begitu. Sekarang anak kecil kita dibombardi dengan film Dora. Marsya and the Bear, Sinchan, Sponbobbs, Ipin-Ipin. Belum lagi film Marsya and the Bear. Marsya umur bapak, bapak ibu kalau bapak ibu tahu. Marsya usianya empat tahun. Tapi bergaulnya sama siapa? Sama beruang dan serigala. Anak siapa ini? Tuh gaulnya sama binatang buas. Ya Allah, udah gitu nakalnya minta ampun. Marsya saking nakalnya beruang sama serigala kabur bawa ambulans. Sekarang mongol tanya, Marsya di mana didikan moral? Oh anak tujuh tahun kerjaannya kelayapan. Coba, anda pernah nonton Marsya, eh Dora, terus Dora tidur siang? Gak ada kelayapan terus kerjaannya. Mau kemana kah kita hari ini? Ya Allah, anak siapa sih ini anak? Sumpah deh. Lih kalau bapaknya orang menado, gue gaplok beneran loh. Suruh tidur anak lu. Karena Dora itu ngerjain. Dia nanya, suruh kita yang jawab. Di tengah hutan dia jalan. Tahu tahu ada serigala. Siapa namanya? Squid. Siapa? Hah? Bukannya lari. Eh dia nanya, ada apakah di belakang Dora? Itu serigala, bukan BBPA. Ya Allah. Anak siapa sih ini? Dora bener deh. Saya sama mama pernah nanti gara-gara Dora. Karena dia nanya, mau kemana kah kita hari ini? Ke hutan, ke danau, ke pantai. Dia ngasih clue ke kita, suruh jawab pertanyaan dia. Mau kemana kah kita hari ini? Ke hutan, ke danau, ke pantai. Saya sama mama, sama anak jawab, ke pantai. Dora teriak, tidak kita ke hutan. Gue banting tuh remote, sumpah. Jadi kalau begitu, kenapa nanya gitu? Ya lu bilang aja, kita mau ke hutan. Ini kan nanya, kan ngeselin. Itu baru Marsya, belum sincan. Sincan Marsya nikah di Bogor. Gue pindah ke Kelapa Gading. Macet-macet deh. Menting gue gak mau tetangga nama dua anak ini. Belum lagi Sponbobs. Sponbobs tinggal di mana, Bapak Ibu? Di dalam, berapa meter dalamnya? 150 meter kedalaman laut, yang jadi masalah kenapa Patrick bisa masak air. Di otak gue, laut air mendidih loh Pak. Ini api dari mana, nyala gitu. Terus, Patrick binatang apa? Bintang laut. Tuan Krebs binatang apa? Sponbobs terbuat dari apa? Anaknya Tuan Krebs binatang apa? Paus. Bayangkan Bapaknya Kepiting. Anaknya Paus. Ini siapa mamaknya? Ya Allah. Ini film PA, bener loh serius. Itu baru pelajaran anak sekolah, baru si film anak sekolah. Belum lagu. Indonesia harus mengakui lagu anak kecil Indonesia banyak yang PA. Lagu paling PA lagu apa? Burung Kutilang Pak. Masih ingat tulangku Bapak Ibu? Di pucuk pohon cem, Burung Kutilang berbunyi, Bersiul-siul sepanjang hari, Dengan tak jemuh-jemuh. Kita nyanyi bagian ref. Mengangguk, angguk, Sambil ber... Saya beli itu burung Kutilang Pak. Gua pergi ke pasar burung. Gua beli itu burung Rp218.000. Empat tahun saya pelihara. Belum pernah dia bunyi trili-lili. Ini film apa gitu ya. Ya Allah. Gua tungguin loh setiap sore kapan dia bunyi trili-lili. Enggak ada. Ini bener PA loh serius. Berapa warna pelangi? Berapa warna pelangi? Tujuh. Kita nyanyi lagu Indonesia. Pelangi-pelangi, Alangka indamu. Abis. Yang biru adalah? Langit. Berarti warna cuma merah, kuning? Berarti? Tiga cacat pelangi Indonesia. Luar negeri tujuh kita tiga. Kasian banget loh bener. Jadi kita harus akui bintang kecil di langit yang biru. Anda harus lihat malam hari. Langit tidak pernah berwarna biru. Selalu berwarna hitam. Berarti yang nyanyi yang PA. Karena yang membuat lagu tersebut tidak pernah nulis di langit yang biru. Tetapi dia nulisnya di langit yang tinggi. Berarti yang PA yang nyanyi. Tidak didengar baik-baik langsung nengbrung nyanyi. Harusnya di langit yang tinggi. Tidak di langit yang biru. PA. Bapak Ibu tahu arti PA? Coba mau nulisnya. Ih salah. PA itu artinya penyakit atas. Atas kepala. Ya geser lah kayak Mongol kan namanya Mongol stress ya. Saya kan nama artisnya Mongol stress. Sekarang lagi tahap penyembuhan. Orang tanya kenapa ada stressnya? Karena Anda kalau lihat saya stand up selalu pakai kacamata di mana? Di kepala. Saya tidak pernah pakai kacamata di mata. Karena mata saya enggak minus ya minus otak saya. Jadi saya kacamatain. Cuma sekarang lagi tahap penyembuhan. Jadi lumayan bagus. Ribet banget loh di Jakarta kalau jomlo. Bener loh. Enggak enak banget. Tetapi teman saya ngingetin saya begini. Mongol lu lihat aja patung Sudirman. Di jalan Sudirman berdirinya sendirian. Enggak pernah ngeluh. Kok lu ngeluh-meluh lu? Oh ya udahlah. Saya tidak pernah mengeluh sekarang. Sekarang fokus saya membesarkan anak. Usia sekarang 13 tahun. Sekolah di Bandung. Pingin jadi anggota TNI. Cakep. Bapak luntang lantung nyari duit. Gua jabanin. Tadi pagi saya isi acara di Ancol. Acara TNI. Terus tadi siang acara di Setia Budiwan. Sekarang acara di sini. Tiga-tiganya. Honornya kecil. Yang paling gak enak yang ini sekarang. Gak tahu pembicaraan honor. Mau ngomong sama siapa ya. ha 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 ha